Yeay pemirsa, nah kali ini saya sudah ajak dokter Meta, kita udah janjian ya Yes, hari ini kita mau makan apa dok? Makan mie ayam katanya ada di sekitar sini dokter Meta yang enak banget Pas lagi lapar nih, tapi suka banget mie ayam kan? Suka banget Nah ini kayaknya dok Yuk, yuk, yuk Halo Oh lagi layak Iya Wah enak nih kayaknya Pesannya bu, mie ayam ada berapa jenis sih bu? Ada yang min Sama Sama mie ayam auzina Dokter pilih mana? Aku yang mie ayam biasa aja dong Oke, aku yang yamin Oke bu, saya tunggu disitu ya Iya Iya Wih, udah ada nih dokter Ini kok dokter Mie ramin, eh ramin yamin ya Yamin yang mana? Ini yang yamin yang ini Oke, kebukaran kita dok Dokter yang biasa Saya yang yamin Bedanya apa sih bu, yamin? Bedanya manis Ada manisnya ya? Manisnya Oke, makasih bu Terima kasih bu Dok, yuk makan dok Yuk, yuk makan Wah enak banget nih kayaknya nih dok Laper banget nih dok Laper Pas banget Nah, pemirsa Dan harapannya sih lebih kelihatan ijo-ijo-ijo nya nih dok ya Supaya ada sayurnya yang menyeimbangkan sumber serat, vitamin, dan mineralnya Benar, benar, benar Jadi sebenarnya sumber makanan yang kompleks ya? Sebenarnya kompleks Satu paket lengkap Cuma memang komposisinya nih dok yang harus kita bedah lagi Bedah ya? Nah, kalau dokter itu biasanya ada sayur-sayurnya kayaknya di bawah cukup ya itu dok? Nah, jadi sebenarnya kalau lihat yang punya saya nih ya dok Kalau punya dokter kayaknya masih agak ijo-ijo untuk kelihatan chisim ya Kalau di saya memang Ada kayaknya dok? Di bawah Kumpet ya dok Kumpet Oke, jadi ini sebenarnya yang kita harapkan nih Jadi dalam sajian ada karbohidratnya, kemudian ada protein, lemak sudah pasti ya dok dari minyak-minyakannya Tapi ada juga serat dari sayurnya ini yang jangan sampai kurang Nah, secara kalori nih dok Kalau kita bedah nutrisinya nih dok Kadang-kadang orang mikir mie ayam itu hanya untuk selingan ya dok Ya, ya Snack sore gitu, jajan sore Cuma sebenarnya ini adalah satu menu makanan utama nih dok Bahkan sekitar 400 sampai 500 kalori Satu porsi Satu kali makan Jadi setara dengan makanan utama Betul sekali dok Oke, oke Tapi ternyata banyak manfaatnya ya untuk kesehatan ya dok Betul dok Nah, ini kan dokter mie ayam biasa Kalau saya ini mie amin nih Mie amin ya dok Ada kecap-kecapnya Ini biasanya apa bedanya menurut dokter? Kalau tadi kan kata ibunya jadi memang lebih diolah dengan kecap Kemudian ada juga yang biasanya minta dengan sausnya langsung diaduk bersama dengan mie dok Nah, kalau yang seperti itu Jadi kan secara bumbu memang lebih kuat ya dok Jadinya ya secara rasa ya Namun kita perlu pertimbang nih dok Artinya sodiumnya lebih tinggi lagi Di dalam sajian mie amin Yang mana kalau untuk teman-teman yang menderita darah tinggi, hipertensi ya Kemudian menjaga kesehatan supaya tensinya stabil terus tekanan darahnya Sebaiknya hindari yang sajian dalam bentuk mie amin Karena tentunya pasti sodium tadi dan bahan pengawetnya juga lebih banyak Kalau kalorinya lebih sama nggak dok? Kalau kalori rasanya kurang lebih sama ya dok Kurang lebih sama ya Kurang lebih sama ya Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi pemirsa Ada kan yang suka banget mie ayam Tiap hari ingin makan mie ayam nih dokter Disarankan makan mie ayam berapa kali nih dok seminggu? Sebenarnya kalau mie ayam dok Yang perlu banget untuk menjaga itu Biasanya adalah teman-teman yang punya kepekaan terhadap gluten ya dok Oke Karena mie itu kan adalah sumber gluten juga ya Kita sekarang mengenal banyak diet gluten free begitu ya Sebenarnya sih kalau mau menurunkan berat badan Tidak harus dengan diet yang gluten free Tapi untuk teman-teman yang alergi Yang imunitasnya punya penyakit seliak disease Itu memang harus dikurangi sekali sumber-sumber gluten Itu kan salah satunya mie ya Oke Nah, kalau untuk teman-teman yang mau membatasinya Memang maksimal satu minggu satu kali Satu minggu satu kali saja? Iya, itu untuk yang dengan penyakit seliak disease tadi ya dok Dengan kepekaan terhadap gluten Tapi untuk teman-teman yang sekedar Biasanya menjaga berat badan nih dok Juga menghindari olahan tepung, pasta, mie begitu ya Dimaksimalkan satu minggu itu hanya dua sampai tiga kali saja Dua sampai tiga kali Nah dokter, biasanya kan ada teman-temannya ini Mie ayam nih ada kayak ini nih Apa sih ini, pangsit goreng ya dok? Ini gimana dok? Ini pangsit goreng kan satu bentukan karbohidrat ya dok Ini pasti olahan tepung juga Kemudian digoreng Dia menyerap minyaknya pasti banyak ya dok ya Jadi memang kalorinya sangat tinggi Ini sebagai, sebenarnya side dish ya dok ya Tapi side dishnya juga tinggi kalori ini dok Coba kalori ini, sebentar dok Aduh ini kalau misalnya tepung tuh dok 5 sendok makan tuh sekitar 150an kalori Jadi kalau misalnya terus ditambahin minyak lagi Dia menyerap minyaknya bisa 300an kalori dok 300 kalori plus ini 500, jadi 800 kalori Iya dok Makanya ini salah sekali kalau misalnya Masyarakat menganggap mie ayam Kemudian dengan sampingannya ini Kemudian misalnya kita minum manis nih dok Este manis gitu ya Tambah lagi kalori Tambah lagi kalori dari gula pastinya Kemudian menjadi dianggap sebagai makanan selingan Itu bukan ya Apalagi kalau Menu utama Apalagi kalau Anda yang dalam kondisi mau diet ya Mau diet, betul Sedangkan 1000 kalori setara dengan 2 kali makan besar tuh Betul Karena rata-rata makan besar kan 500 kalori ya Iya, setuju dok Tapi bukan kita bilang batasi Atau bukan tidak boleh Bisa-bisa aja Tapi dijaklah dalam mengkonsumsi ya dok Betul Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa nih Ada kan yang tiap hari makan mie instan nih dokter Mana sih lebih sehat mie instan atau mie ayam dok? Yang pertama ya dok Bedanya antara mie ayam seperti ini Ini kan dari mie telur begitu ya dok Yang kemudian ini olah Dengan mie instan Bedanya adalah Untuk mie instan itu pencernaannya lebih lama dok Di dalam saluran cerna dia bertahan lebih lama Kemudian Jadi paparannya untuk bahan pengawetnya Ke dinding-dinding usus kita lebih lama Oke Di luar memang tentunya bahan pengawetnya pasti lebih tinggi Lebih banyak karena olahan pabrik ini membutuhkan Jangka awet yang lebih tahan lama Nah kemudian di luar itu mie instan pada pengolahannya Biasanya tidak ditambah dengan sumber-sumber real food Atau makanan sebenarnya seperti dari Sayur Sayur gitu ya dok Kadang-kadang kita paling kalau di mie instan kita tambahkan telur mungkin ya dok ya Cuma jarang sekali pemirsa menambahkan sayur Jadi itu sebenarnya salah satu trik yang juga bisa digunakan Pada saat mengolah mie Baik itu mie telur ataupun mie instan Jangan lupa ditambahkan sumber seratnya Iya sumber serat atau iya sayur dari sayur-sayuran tadi ya Iya betul dok Oke oke Jadi memang disarankan lebih bagus ya Jika dibandingkan keduanya memang jadi lebih sehat Karena kaldu-kalduannya pun bukan yang olahan kimiawi ya dok Tapi memang real dari daging-daging-daging ayam nih misalnya kaldu ayam ya Jadi lebih pilih yang memang real mie ayam ya Betul Nah ada juga kan ada orang yang mau lihat Ah aku makan jenis mie tertentu nih yang mie diet nih Itu gimana dok Iya jadi kita mengenal ada mie sirataki ya dok Itu kan jenis salah satu Dimana mie sirataki itu sebenarnya terbuat dari glukomanan Ya glukomanan atau akar tanaman konjak Oke Nah inilah yang membuat perbedaan Dimana kalau misalnya mie mie telur seperti ini kan dari gandum dok karbohidrat Sementara kalau yang glukomanan itu sebenarnya sumber serat murni Sehingga di pencernaan lebih sehat lebih baik Dan secara kalori untuk teman-teman yang sedang diet dok Ini pas banget karena jumlah kalorinya jauh lebih sedikit Sementara tekstur kenyalnya Kita kan craving ya dok kangen kenyalnya mie Nah itu bisa didapatkan Bahkan lebih kenyal mie sirataki Benar benar Jadi ya salah satu pilihan juga untuk apa ya Meminimalisir kalori Dan mungkin lebih sehat ya dokter ya Lebih sehat Dapat seratnya juga Kemudian juga craving konsistensinya masih dapat Bisa ada salah satu pilihannya mie sirataki Nah ini menjadi pertanyaan juga dokter Waktu yang tepat untuk makan mie ayam gini Ada yang bilang waktu sarapan nih paling enak Atau sore deh Waktu yang tepat Kalau dokter kapan? Kalau saya makan siang mungkin ya Maka siang ya dok Karena ini termasuk makan berat Saya sangat menjaga juga ini sih makanan dok Jadi memang sebaiknya pada saat kegiatan sedang aktif dok Jadi baik itu mau makan pagi ketika kita memulai hari Tapi jangan lupa proteinnya yang dari ayam itu bisa dimaksimalkan ya Jangan sampai kadang-kadang ini masih bagus nih dok Ayamnya masih banyak Segar Banyak dan segar Sementara kalau misalnya mie ayam sering kita juga ketemui Jumlah proteinnya sedikit sekali Jauh lebih didominasi oleh karbohidrat dan lemaknya Benar-benar mie-nya ya? Mie-nya fokusnya Jadi memang sebaiknya kita konsumsi di pagi hari atau ya pada siang hari Oke Karena waktu itu adalah memulai aktivitas Betul Jangan malam hari otomatis? Iya jangan Karena dicernaknya lama Kemudian membuat rasa begah ya dok ya Karena seringkali juga membuat rasa full, rasa penuh di perut Dokter ini menjadi pertanyaan pasti masyarakat Yang penyukah mie ayam Gimana sih caranya supaya oke tetap kita bisa makan mie ayam Tapi terhindar dari efek-efek burungnya dok Baik dok Jadi kalau makan mie itu kan seringnya juga menjadi kegiatan bersama ya dok Ya Rasanya kalau kita gak ikut makan gimana gitu ya dok Gak asik ya Jadi bolehlah tetap ikut makan mie Walaupun kita sedang menjaga berat badan Tapi triknya sebenarnya dok Ini bisa dari jumlah mie-nya Setidaknya kita makannya setengahnya aja nih dok Jangan full satu mangkok mie-nya ya Terus kita kenyangkan dulu dari protein dan sayur-sayurannya Kalau misalnya bisa ada kesempatan untuk minta ekstra sayur Boleh Supaya di menu makan utama kita jumlah sayurnya itu tidak kurang Ya jadi tidak didominasi hanya dari karbohidrat dan lemak-lemaknya saja Kemudian kalau misalnya ada pangsit seperti ini Kalau saya nih dok Biasanya saya makan isinya aja nih dok Bagian dagingnya aja Oke Jadi yang tepung-tepungannya ini kan cukup banyak juga ya dok Dan kadang dikasihnya bisa 2-3 pangsit Ini secara tidak sadar kita menambah lagi jumlah karbohidratnya Kemudian ini tadi yang side dish-nya Jangan lupa Walaupun cantik menarik ini ya dok ya mengkilat ini Tapi kalorinya tinggi sekali Jadi dibatasi bolehkah masih boleh dok? Boleh lah 2-3 Boleh Tapi jangan sampai jadi 2 piring sendiri nih pangsit gorengnya Dan yang terakhir pilih minumannya jangan yang manis Minum air putih atau teh tawar boleh Boleh ya Sebenarnya bisa-bisa aja tapi tergantung kita jangan kebalik ya Jadi jangan makan mie dulu semua Baru karbohidratnya Baru proteinnya Baru sayurnya Bisa menjadi trik bahwa makan dulu protein sayurnya Baru terakhir minyak Iya karena sudah membantu memberikan setengah setidaknya rasa kenyang dulu Dr. Meta terima kasih banyak Terima kasih kembali dokter Jangan bosan-bosan di udang disini Membagi informasi tentang gisi ya Bagi masyarakat di Indonesia Lanjut makan dokter Mari Oke pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Hidup Sehat Bersama Dr. Ekle Setelah yang satu ini